Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi HP OPPO A1K yang kendalanya itu layarnya tidak bisa disentuh sama sekali ya Nah ini bisa dilihat ya Ini sudah kita geser-geser namun tidak ada respon ya Nah ini gak ada respon sama sekali Coba sekarang kita matikan dulu atau kita restart dulu ya temen-temen Apakah bisa kita matikan ya Oke Kita ulang lagi, kita tekan dulu Nah ini kita geser-geser juga gak bisa ya untuk dimatikan Oke disini kita akan membahasnya temen-temen ya Bagaimana cara mengatasi HP OPPO A1K Yang layarnya tidak bisa disentuh sama sekali seperti ini temen-temen ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Simak terus jangan skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya oke Let's go Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya temen-temen ya dengan channel kita ya seni dan teknologi Apa kabar temen-temen Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP OPPO A1K ya Jadi kendalanya HP ini kata orangnya gak tahu kenapa Tiba-tiba tidak bisa disentuh ya temen-temen ya Nah ini seperti inilah tampilan belakang dari HP OPPO A1K ya Jadi memang layarnya ini sudah lama retaknya ya kata orangnya ya Namun walaupun sudah retak seperti ini Biasanya itu normal-normal saja Kalau posisi retak ini sudah lama memang ya temen-temen ya Namun ya masih normal LCD atau layarnya ya Jadi gak tahu kenapa tiba-tiba HP ini terus katanya tidak bisa disentuh sama sekali ya Oke jadi disini kita akan membahasnya temen-temen ya Bagaimana cara mengatasi atau penanganan pertama pada HP OPPO A1K Atau untuk tipe lainnya sama saja untuk penanganan pertamanya temen-temen ya Jadi disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Sebenarnya sebelumnya sudah kita upload juga ya pernah kita upload Nah video ini ya video A1K juga Memang keseringan A1K ini sering error di layar Tidak bisa disentuh sama sekali Nah ini bisa dilihat ya Ini sudah kita sentuh gak ada respon sama sekali Dan dulu itu juga pernah kita upload Nah video itu ya Kasusnya sama ya temen-temen ya Tiba-tiba tidak bisa disentuh Jadi oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Namun seperti biasa temen-temen ya sebelum lanjut ya Jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kita belajar bersama di channel kita ini ya Seni dan teknologi Dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua temen-temen Amin oke Langsung saja kita mulai tutorialnya ya Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya Apakah HP ini hanya ngebug ngeheng atau memang rusak LCD nya ya Oke jadi disini kita coba dulu kita matikan dulu HP nya apakah bisa ya Oke Kita coba dulu kita matikan ya Oke Bisa dilihat kita ulangi lagi Kita matikan Apakah bisa ya Nah ini Kita geser ya untuk layarnya kita matikan dulu apakah bisa Nah ini bisa dilihat ya Tidak bisa disentuh sama sekali Tidak ada respon sama sekali Kalau kita matikan juga tidak bisa ya temen-temen ya Oke Tidak bisa dimatikan Jadi disini kita akan membuatkan tutorial untuk penanganan pertama ya Jika HP kalian memang hanya ngeheng atau ngebug Insya Allah nanti bisa ya temen-temen ya Oke jadi langkah pertama kita matikan gak bisa Sekarang kita tekan lama ya pada tombol powernya apakah nanti bisa restart ya Tujuan kita bagaimana bisa caranya itu HPnya restart atau reboot atau mematikan ulang ya temen-temen ya Oke ini sudah kita lakukan penekanan ya pada tombol power kita tekan lama Oke layarnya mati apakah dia restart Ternyata gak restart juga ya temen-temen ya Oke jadi Metode tekan tombol power gak bisa Sekarang kita akan Kita gunakan metode tombol kombinasi temen-temen ya Kita tekan dan tahan secara bersamaan ya Tombol volume atas dan tombol power ya Oke kita tekan secara bersamaan Oke kita ngudu dulu biar makin smooth ya temen-temen ya Oke sekarang kita lakukan tombol penekanan ya temen-temen ya Kita lakukan penekanan tombol kombinasi Kita tekan dan tahan tombol power dan volume atas ya Oke kita tekan secara bersamaan Oke kita lakukan penekanan tombol kombinasi ya Kita tekan dan tahan tombol power dan volume atas ya temen-temen ya Nah ini tombol powernya pada sebelah kanan Kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol power ya Kita tekan dan tahan agak lama ya Sekitar mungkin 5 sampai 10 detik ya Oke kita tekan dan tahan harus bareng Dan tombolnya harus normal semua ya temen-temen ya Jika tombol kalian tidak normal ya harus dinormalin dulu Diganti tombol powernya Ataupun tombol volume-nya temen-temen Oke kita tunggu hingga HPnya restart ya temen-temen ya Bisa dilihat layar gelap Apakah dia hanya Nah ini Layarnya langsung berubah ya temen-temen ya Jadi HP ini langsung restart Kita tunggu hingga selesai setelah tampil logo OPPO seperti ini Jadi caranya kita tekan dan tahan secara bersamaan ya Tombol volume atas dan tombol power Setelah tampil logo OPPO kita lepaskan saja tombol-tombolnya ya Kita tunggu apakah nanti HP ini sudah bisa disentuh apa enggak ya temen-temen ya Jika HP kalian hanya ngebug atau ngeheng Insya Allah pasti bisa disentuh lagi Namun jika HPnya itu layarnya memang rusak atau LCD-nya rusak ya Tetap saja tidak bisa disentuh ya temen-temen ya Oke kita tunggu atau kita percepat sedikit biar tidak kelamaan Oke bisa dilihat HP sudah bisa hidup Apakah bisa sentuh? Nah ini sama saja tidak bisa disentuh ya temen-temen ya Jadi memang mungkin layarnya Jika HP kalian hanya ngeheng atau ngebug sudah dipastikan bisa disentuh ya Seperti video yang sudah kita pernah upload ya Namun di HP ini tetap saja enggak bisa disentuh ya Oke Jadi coba sekarang setelah kita lawan penekanan tombol kombinasi dan restart Tetap saja enggak mau sekarang kita bongkar dulu ya temen-temen ya Kita lepaskan untuk sim tray-nya dan kita bongkar Kita percepat saja untuk proses pembongkarannya Sangat mudah sekali ya untuk cara pembongkarannya Oke sudah kebuka semua Sekarang kita ini kita singkirkan dulu dan kita lepas-lepaskan konektornya Lalu kita pasang lagi dan kita hidupkan lagi Kita coba lagi temen-temen ya apakah bisa Kita coba dulu siapa tahu dihabis jatuh Terus dia lepas ya untuk konektor LCD-nya temen-temen ya Nah ini untuk konektor LCD-nya ini PCB bawah Yang menuju ke bawah dan ini konektor baterai ya Yang di sebelah kanan Setelah kita lepaskan kita pasang-pasang lagi semuanya ya Semoga saja bisa Kita pasang lagi ini konektor LCD Ini PCB menuju bawah ya Flexible menuju ke PCB bawah Oke kita hidupkan lagi Agak kita tekan pada posisi on-off ya Bagian mesinnya Kita tunggu nanti apakah bisa disentuh ya setelah hidup Kita percepat lagi Oke HP sudah hidup Sekarang kita tes kita sentuh Bisa dilihat tetap sama saja Tidak bisa disentuh hitam-hitamnya Berarti sudah dipastikan HP ini yang rusak adalah LCD atau layar sentuhnya Atau hardware-nya temen-temen ya Jadi nanti kita tes kita gunakan LCD baru ya Kita tes kita pasang LCD baru apakah nanti bisa disentuh apa enggak ya temen-temen ya Jadi kalau memang HP kalian tuh ngeheng atau ngebug sudah dipastikan Insya Allah pasti bisa ya Namun jika kerusakan pada LCD ya tetap kita harus mengganti LCD-nya Atau layar sentuhnya sebenarnya ini ya Cuman kan kalau kita membeli kan harus satu set ya temen-temen ya Oke kita tes dulu kita gunakan LCD baru ya Nanti jika kalian penasaran dengan harga LCD-nya Bisa cek di deskripsi ya temen-temen ya Ini harganya sangat murah sekali Oke kita tes menggunakan LCD baru Kita tes ya kita pasang dengan LCD baru Nah ini kebetulan kita dapat merek Mi2 ya Ini harganya sangat murah sekali Kalian bisa cek di deskripsi nanti ya temen-temen ya Oke kita tes dulu Ini segelnya segel LCD ya Atau garansi lem ya temen-temen ya Sekarang kita tes kita pasang dulu Kita tes-tes dulu ya temen-temen ya Kita singkirkan dulu ini dan kita tes Apakah nanti bisa disentuh Kita gunakan LCD baru ya Jika bisa disentuh ya sudah dipastikan Ini kerusakan pada layarnya temen-temen Oke kita lepaskan dulu Kita pasang Untuk LCD-nya ini ya Oke kita pasang Kita presisikan Jangan sampai melewet atau miring Untuk pemasangan konektor LCD-nya Oke Kita presisikan Kita kasih lapisan pada bubble-nya ya Biar aman untuk di seputaran fleksibel-nya Sekarang bisa kita hidupkan ya temen-temennya Oke kita tes Kita hidupkan dulu Bismillahirrahmanirrahim Kok gak hidup Oh ala baterainya belum dipasang ya temen-temen ya Pokoknya tetap fokus Ngopi dulu ya Biar gak gagal fokus ya temen-temen Bismillahirrahmanirrahim Kita hidupkan dulu Apakah bisa hidup Nah ini Sekarang kita tunggu Apakah nanti bisa Disentuh ya temen-temen Jika kita gunakan LCD baru ya Kita tunggu saja hingga Tampil ke menu ya temen-temennya Atau bisa kita percepat sedikit Biar tidak kelamaan Oke sudah hidup Sekarang kita tes Kita sentuh Apakah bisa disentuh ya temen-temennya Bismillahirrahmanirrahim Semoga saja bisa disentuh Oke kita tes Nah ini bisa dilihat ya Berarti ini kerusakan Sudah pasti di LCD Atau layar sentuhnya temen-temennya Jadi jika HP kalian sudah dilakukan restart Atau penekanan tombol kombinasi Volume atas dan tombol power itu Sama saja Tidak bisa sentuh Berarti itu sama Kayak video ini ya Dalam video ini Jadi memang layarnya Yang sudah rusak Mungkin tertekan ya Atau jatuh ya Oke bisa kita cek Untuk tipenya Nah ini tentang ponsel Oke bisa dilihat Ini adalah OPPO A1K temen-temennya Oke Jadi sekarang tinggal kita Pasang-pasang lagi Jika HP kalian memang Hanya ngeheng atau ngebug Sudah dipastikan Itu normal lagi ya Memang sering terjadi pada HP OPPO A1K temen-temennya Bisa dilihat ini adalah Tipenya ya OPPO A1K Atau CPH 1923 temen-temennya Jadi kerusakan HP ini Memang berada pada LCD-nya temen-temennya Jika kalian penasaran Dengan harganya Bisa kalian cek Di deskripsi temen-temennya Untuk harga LCD Merk Mito ini temen-temennya Oke Sekarang kita Pasang-pasang lagi ya Kita pasang-pasang LCD-nya Kita percepat saja Untuk proses pemasangannya Karena sangat mudah sekali Kita lepaskan LCD yang lama Dan kita pasang-pasang Temen-temennya Oke Kita percepat proses Pemasangannya Dan nanti setelah jadi Kita Telepon orangnya Biar langsung diambil ya Temen-temennya Kita percepat saja Prosesnya Pada intinya HP ini berada Pada LCD-nya Untuk kerusakannya Jika HP kalian Hanya ngeheng Ngebug Sudah dipastikan Dia normal lagi Kalau setelah kita Tekan Setara bersama Volume atas dan bawah Temen-temennya Oke Ini kita tes LCD-nya normal semua Oke Kita percepat Kita pasang-pasang ya Temen-temennya Terima kasih telah menonton! Oke Seperti inilah tampilan Setelah kita pasang Temen-temennya Tadi proses Pemasangannya Kita percepat Karena ya Mudah sekali Untuk cara Pemasangannya Tinggal kalian gunakan Saja Pencongkel Untuk melepas LCD yang lama Dan kita bersihkan Frame-nya Kita gunakan Lem Merk T7000 Juga bisa Nanti kalian Jika penasaran Dengan harga Lem T7000 Atau SunSign Bisa kalian cek Di deskripsi ya Temen-temennya Oke Seperti inilah Tampilannya Setelah kita pasang Nanti tinggal kita Pasang Anti-goresnya Kita Kasih orang ya Temen-temennya Ini belum kita pasang Anti-goresnya Karena dia mintanya Yang bening Atau yang hitam Temen-temennya Oke Gitu saja Temen-temennya Semoga video ini Bisa bermanfaat Sekali lagi Terima kasih Yang udah klik video ini Jangan lupa Dibantu like Di subscribe Dan komen Nanti jika ada yang ditanyakan Kita belajar bersama Di channel kita ini Seni dan teknologi Dan semoga Nantinya video ini Bisa bermanfaat Untuk kita Semuanya Amin Oke Gitu saja Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi taufiq walidayah Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton